Selamat menikmati Saya beritahu Saya beritahu Nuzul Al-Quran Saya beritahu Pabrik Namun saya beritahu Saya beritahu Saya beritahu Saya tidak beritahu Kitab Babat Tanah Jawa Oke Tanah Jawa ini Yang dipetuk Bangsa Arab Bangsa Cina Bangsa Londo Bangsa Jepang Bangsa-bangsa seorang yang lain Kira-kira yang lebih banyak Tanah Jawa ini Sang bunyi Yang dipetukkan Ini adalah orang Jawa Tengah Arab Tengah Cina Tengah Londo Tengah Jepang Tengah negara-negara Yang dipetukkan Yang dipetukkan tanah Jawa Yang dipetukkan Yang dipetukkan Yang dipetukkan Yang dipetukkan Yang dipetukkan Yang dipetukkan Tengah Yang dipetukkan Kira-kira Tengah Patsyuk Her Growler Sayaят Saya kawesahpal seh subakir seh subakir ini ku tiang Arab pak seh subakir ini ku namini sayyid muhammad al-baqir bin sayyid jumadil kubro bin sayyid zainal abidin bin sayyid husen tapi dedeku loh binti rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa sallamah dati malih jelas sing bapet tanah jawa ni ku putu ni kanjeng nabi mulani kolawau dibendawakan binti malih jelas binti tanah jawa ni ku paling kata anak putu ni kanjeng nabi sedangkan kampung berikin gak kata tapi cuma binti ngurus silsilahi ini jari bapak biyan ni ku ditakoni silsilah jawabin lapos ini silsilah diurus jagung itu ya disawurno bareng karupari tetep gak gelam cokul pari mesti tetep cokul jagung ini ku tak nih bapak ini ku gak pedoman jadi mulani bangun dia ini dederan jagung mesti cukul jagung nah Syekh Subakir jenengi Sayyid Muhammad al-Bakir Syekh Subakir ni ku tentanah jawa ni ku wakilan namung peng tiguh peng sekawan ni kumpun terakhir mulani pesaryani Sayyid Muhammad al-Bakir ni ku sebuah tanah jawa gini ku tentanah jawa ni tanah yaman selatan daerah hadro maut sing tiara ni daerah hadro mi mulani ni ku tanah jawa ni ku ati ono wongarani ya iki pesaryani Syekh Subakir sarnes paling-paling ni ku kuburani cak bakir lu ngerti lu ngerti para rawas saya ingin menulia tanah jawa sak durungi tinggoni menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diara ni jalmo moro jalmo mati malah disebut nogung lewang lewung wong ga diji wong wong jawa mungkin cak ni genah lah sopa sing ngenggoni tanah jawa sing ngenggoni tanah jawa ni ku anak putu ni jin beri perayangan sing tengeriku sesepuwe disebut no yo genggong kalau rawas saya ingin menulia Syed Muhammad al-Bakir datang tanah jawa tanah jawa si suwung tinggoni jin beri perayangan nyingkrih no jin beri perayangan ni ku naik corosan ni ku nampuh pedukunan ni ngeblak diwi musuh jin hehehehehe nggih lah jin satanah jawa nggih iwuh caranya nyingkrih no niku direwangi topo broto rumiyen gunung tidar lah jengakhiri jin beri perayangan sakit dikalahakan kali Syed Muhammad al-Bakir cik ringkes mawon niki podo melayu nanggoni pesisir segoro kidul akhirnya Syed Muhammad al-Bakir sakit kepanggih kali no yo gengong jari ni no yo gengong ngendiko ngeten Syed luna nyeluk di Syed ni en teno boyan anak putu kulo samim lah jeng dateng segoro kidul ngehe yang kulo dateng tanah jawa ini namung netepi quran ini wa'ilkola robbu kalil malai ikati inni ja'ilun fil ardi kholifah jadi kholifai jagad ini kumbu tenenten malih kecoba putrawayai nabi adam alai his salam ini termasuk kulo kalil panjeneng ini jadi ruwet terentengi jagad ngatur maju munduri jagad ini kukulo kulo kalil panjeneng mergo anak putu ni nabi adam alai his titik ngepun ni ngeten Syed kulo namung maktur mungkin tanah jawa ini senajan jin priperayangan sampun sami dateng pesisir kidul putro wahyah panjenengan buatan bakal mampu dan buatan bakal kerasan mangginteng tanah jawa lakukan ngga monggo dipirsani ingkang saizdu nopo sebape tanah jawa jawa sisi lor monggo dipirsani monggo dipirsani tapi naik tanah jawa sisi kidul malah kata banjir niki wawah ngga kula hutan wawahres koyok koyok dan merikin nge hutan tibai terusnya pundangu monggo dipirsani niku panjani dati wawah sayyid Muhammad al-Bakir dipuntang letih nopo sebab tapi jawab wawahres koyok ngeten sayyid Muhammad al-Fakir tanah jawa sisi kidul niku woleh banjir kata tuyok sisi ler kirangan tuyok niku sebabnya namung gambil bentuknya tanah jawa niki miring ngedul nah niki anak putus sakit kerasan tapi monggo dipun upaya akun yuk nopo carani tanah jawa niki syukur bagi nik sakit miring ngalir sakit maten maten niku sami antarani ler kali ngedul abad sanggani ngini tempeh diringno gampang lawong jagad dari ini miring ngedul mulanya dari ini kapan onok tanah bentuknya miring ngedul masih dibangun api tetap sanggar gak tipeh kerasan tinggoni mulanya jenengan sedoyo ini gak ada tanah kok miring ngedul ayo diuruk ini rasa-rasa nguruk ayo yang tidak lain ayo yang tidak lain ayo yang tidak lain ya harangatin sayyid muhammad al-baqir wangsul datang medinah patuh seperti lasan datang raudah datang kajian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anak putu sowan langsung didawui wismbali oh wism ono sing noto dewi tanah jawa ibadallah rijalallah aghi sunah li ajlillah wakunu awna nalilah asanah do bifat lillah jadi fadhali Allah tanah jawa bentuknya roto barengpun roto saya menggenggung cerita sayyid entenobo ini ada setitik perjanjian selagi tanah jawa jawa ini ternyata orang jawa ini terlalu kerasan tapi ini tanah jawa ini terlalu 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 untuk kita yang mengeluark terlalu 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 sawangan ini yang didilok sawangan tanah jawa ini jelas wis miring itu apa sebabnya tahun pinten gunung kelut jeblos gunung kelut jeblos lahar ini ku mutai ngalor ngetan diperkirakan mau jokerto bakal kena lahar sisanya cuma ingatkan lahar ini ku aneh pas aku ngos tidak gunung kelut ini ku diceritani oleh para kiyai di negeri ku sedaya pun sampai kuatir kaya-kaya lahar ini ku numplek di pondok pesantren negeri ku tapi kenyataannya fadhali Allah kok boden ngoten lah kok lahar ini ku pelayu ini ngalor ngetan dan dosi kok maling ngilen ngilen pun dukikilen ini ku munggah gunung lahmangkani lahar ini ku banyu panas lahmangkani si ledok kok munggah gunung itu lah banyu gendeng-gendeng ini ku ngerti dan anaknya munggah gunung ini ku nuduhnya di tanah jawa wis miring ngidul bareng itu gunung ke kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke itu langsung dateng segera gendul baru rawu sehingga gendul ini ku nuduhnya wis tanah jawa miring ngidul mulanya eh yang ronggo warsita dawuh anak putu puma di puma di tanah jawa wis balik miring ngidul aruworo tanah jawa rebutan ngupaya bukti tan etang anggapin projo tan tahan beringati ketungko praktoneki beke .pekteng jejanggung telah sanggeng kebelakuan isis loroh, suri mati, suri loroh para isu banjur parlo aruworo tanah jawa nek tanah jawa wis miring ngidul tanah jawa sat pengutlon, sat pengintan gak lo senense tentang maori gak leren leren kamu bukan lamerikan Allahumma amin hai ini saya itu ngeliru rapisan tidak ya jadi ngerti ini dirasakan buat yang itu berlainan apa yang dimaksud rebutan yang bukti karena ingin untuk kebolehannya diw apa sebabnya ngerti itu tanah itu yang anggap projo ini ingin untuk kebolehannya diw.w.w.w. aku menunggu ada yang tanda tanah itu anggap projo anak itu tidak dituturi orang tua apa apa? murid itu tidak mengandalkan guru apa apa? santri dituturi kiai itu orang tua apa? rakyat itu dituturi malah paham yang dilereni apa? sebabnya tidak asing ketung kau prabta ini begitu tanah itu anggap projo tanah itu tanah itu beriingati jadi seorang pengaulan seorang pengaulan seorang pengaulan seorang pengaulan ayam mula dia nak katas zikir seperti ini istighosa seperti ini yang disubrih kalih prokiyai alabi zikri lahitad ma'innul gulub ini namun zikir ini yang bisa mengedem jadi tanah itu anggap projo tanah beriingati ketung kau prabta ini berkebluk ini jangkung moga-moga sampai sampai ini pun beriku kelakon isu lora suri mati suri lora banjur parlohyo bah ono isu lora suri mati yang penting mau jokerto lamongan selamat terangkat angsal walase gusti apa para rawus saya yang bingung kalau terus lah tanah jawa asali miring ngidul barengpun ketinggal roto seh subakir sowan malih datang kanjeng nabi kanjeng nabi dawah tanah jawa iku kudukok pasang tumbal jadi faselun di babil tumbal itu tidak apa yang tidak menumbali tanah jawa sesih lor iku tumbal lono kb yang dikai tumbal ini dikuran yang yang dikai tumbal ini kuduk dikuran yang dikai tumbal ini kuduk ditulisan tapi yang dikai tumbal menungso ini kubutrawayae kanjeng nabi mulanya para sayid para khabaib para wali sampai wali sangga ini aku kewabeh dan pesisir lor buat nonton yang dikuran ini buat nonton buat nonton sampai gole dan khabaib yang dikuran ini tumbali tanah jawa supaya tanah jawa ini tidak ke susu miring lah tumbal ini kudiaran jimat iso aja tapi ngelem nge-rumat dan dikuran tidak dikuran tumbal sampai ambles sampai gelap tanah jawa miring untung anak putu ini sampai datang wali sangga jadi itu tumbal tapi kadang-kadang ada orang ditakani yang menjawab apa sebabnya wali sangga dikuran itu mereka berbicara 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 ini saya mengatakan masalah tanah jawa yang saya berbicara jawa ini saya berbicara negara harap anampun teko lio-lion ini menyusul mergok kb ini kududur